Intro Oke, halo teman-teman Kembali lagi di Kamulama Tutorial Oke, sekarang gue mau share tentang tutorial bagaimana nge-vlog sederhana Untuk para pemula, untuk yang mau memulai vlogging Tapi dengan alat yang sederhana Oke, langsung saja untuk menghemat kuota kalian, oke Untuk satu Alat untuk vlog Kalau kalian tidak punya kamera Tidak punya DSLR Kalian bisa memakai HP kalian Dengan yang ada kameranya ya Jadi, kalian mulai dengan hal yang sederhana Dari mulai apa yang kalian punya Dan tidak mencari yang tidak ada Yang penting kalian harus memulai dulu Yang pertama adalah kamera Kamera smartphone ya, smartphone kalian yang kalian punya Setelah itu Untuk vlog, untuk enak dipegang Kalian harus punya tripod Tripod yang kecil gini yang bisa dipegang ya Yang bisa di... Nah Jadi, enak untuk pegangnya Jadi, ini dimasukkan sini Jadi, ini dimasukkan sini Nah, jadi enak untuk dipegang Tripod ya Jadi, tripod ini Kalau tidak salah Seharga Rp15.000 di Shopee Kalau tidak salah Kalau tidak Rp15.000, paling Rp12.000-an segitulah Oke Setelah gini Kalian Yang harus kalian lakukan adalah Melakukan vlog itu sendiri Jadi, harus memulai Harus berani memulai Harus berani action Jadi, tidak menunggu-nunggu Jadi, kalau kalian ingin nge-vlog Ya, memang harus nge-vlog Tidak malu-malu Jadi, langsung Ada ide apa Ada momen apa Kalian shoot Dengan Penuh kepercayaan diri Oke Nah, setelah itu Di luar Vlogging Perekaman kalian Kalian juga harus Punya bisa Edit Yaitu ada Edit Di Di HP Aplikasi HP Aplikasi smartphone Di Play Store Untuk Kalian yang gratis Kalau tidak di Play Store Juga di Google Juga bisa Kalian bisa pakai Viva Video Atau pakai Kain Master Itu Ada yang Versi gratisnya Ada yang versi premiumnya Tapi Downloadnya di Google Tidak di Play Store Dan banyak aplikasi edit lainnya Itu Kalian bisa Masukin lagu Edit-edit Potong-potong video Dan masukin efek-efek Dan banyak sekali Kalian bisa belajar Juga Disitu Jadi Intinya Kalian modal HP Smartphone yang kalian punya Modal tripod Yang harganya Cuma Rp15.000 Dan aplikasi Yang sudah ada Di smartphone Kalian sudah bisa Nge-vlog Intinya Untuk nge-vlog Selain alat-alat Kalian juga punya niat Punya Semangat Untuk nge-vlog itu sendiri Jadi Apa gunanya Kalau kalian punya alat Tapi kalian tidak action Oke Selamat mencoba Selamat menge-vlog Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menge-vlog